Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBDS Roses Selatan, Pak Endro Yudo Waryono. Pak Endro, selamat siang. Bisa ceritakan bagaimanakah kondisi terkini di lokasi banjir bandang per hari ini di enam kecamatan? Baik, terima kasih. Selamat siang juga. Untuk kondisi terkini di Masamba, Luhu Utara, itu memang kami dengan jajaran tim gabungan masih bisa melakukan assessment, melakukan evakuasi, dan melakukan pencarian demikian, Ibu. Ya, halo? Ya, halo? Ya, rilis terakhir dari BNPB ini ada 4.930 keluarga yang terdampak di enam kecamatan. Apakah ada jumlah terbaru? Dan mungkin Bapak bisa juga menjelaskan jumlah korban jiwa dan korban luka serta korban hilang yang masih dicari per hari ini? Ya, jadi memang ada kurang lebih lim. Angka 4.500an kata, Itu dari terbagi di enam kecamatan, dan terbagi di desa-desa. Kemudian sekitar 15.944 itu jumlah jiwanya untuk tergambang, mereka tergabung dalam kam-kam pengungsian. Demikian, Ibu. Oke, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, kabupaten, dan juga BPBD dalam menangani korban banjir bandang ini? Iya. Baik. Dan pasti kami, prioritas pertama, prioritas utama adalah pencarian korban, penyelamatan jiwa. Itu, itu prioritas utama. Maksudnya itu, apa korban-korban yang bisa diselamatkan, kita tampung dalam kamp pengungsian, dan pastinya yang dibutuhkan prioritas segera para saudara-saudara kita ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Itu, kebutuhan dasar. Misalnya, makanan siap saji, makanya kami dirikan dapur umum, ada di kurang lebih 5 titik dapur umum, untuk melayani makanan siap saji bagi para pengungsi, juga sanitasi, air bersih, juga sandang dan papan, tentunya juga pelayanan kesehatan. Karena, jangan sampai mereka terlembar di pengungsian, kemudian kesehatannya tidak terjaga. Demikian, Ibu. Bagaimana dengan jaringan listrik yang sempat terputus di sana? Nah, ya. Untuk jaringan listrik, memang kemarin masih sempat total. Tetapi kemarin, mulai dari kemarin sampai sekarang, dari TRC, PMU sudah melakukan langkah-langkah represif, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga secara bertahap, lampu atau lidah listrik sudah bisa menyala, dan terkait dengan komunikasi, kami bisa mulai lancar lagi berkomunikasi dengan jaringan teman-teman yang ada di Luhu Utara itu. Demikian, Ibu. Lantas, informasi yang didapatkan oleh Pusdalops BNPB terkait kendala yang dihadapi pasca banjir, ini seperti apa? Baik. Untuk kendala, memang yang pertama, kendala evakuasi dan pencarian. Karena ada laporan-laporan orang hilang dan sebagainya, kami pasti pencarian-pencarian orang hilang ini kita priorisaskan. Kemudian yang kedua, untuk kesalahan-pencariannya pasca banjir, begitu air surut, itu meninggalkan lumpur berpasir yang ketebalannya bisa mencapai 2 meter, ini yang juga agak menghambat kami dalam melakukan pencarian, pencarian karena arus penggunaan lalu lintasnya juga agak tergantung. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak Endro, Yudo Waryono selaku kabit dari BPBD Sulawesi Selatan. Terima kasih atas informasi Anda di Metro Siang hari ini.